Halo guys, balik lagi bersama channel kita bersama Rizu Bersaudara Oke, pada video kali ini gue pengen ngejelasin bagaimana cara untuk menunjukkan rasa kasih sayang lo kepada pasangan lo Entah itu kepada pacar, istri, atau mungkin kepada orang tua juga bisa kali ya Karena cara ini menurut gue general atau umum bisa dilakukan oleh semua orang Oke, langsung aja, yuk Untuk melanjutkan video ini, mohon diharapkan untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang Karena dengan mensubscribe membuat kami semakin semangat dan yang terpenting adalah gratis Klik loncengnya juga untuk terima update kami setiap harinya Banyak banget orang yang gak ngerti caranya ngebahas kasih sayang Apalagi menyampaikannya lewat tindakan yang nyata Mungkin lo salah satunya ya Jika iya, mulai sekarang berusahalah untuk mengekspresikan perasaan lo Kasih sayang dan perhatian lo kepada pasangan Percayalah, tindakan tersebut ampuh untuk melanggengkan hubungan lo berdua Sekaligus membuat hubungan terasa lebih sehat dan positif Lo pengen tau gimana caranya? Yuk, simak video ini terus Oke, yang pertama Tunjukkan rasa terima kasih lo Selalu merasa bersyukur dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental lo Selain itu, kebiasaan bersyukur juga dapat mengurangi sikap agresif dan menguatkan empati di dalam diri lo Pasangan akan menginterprestasikan sikap tersebut sebagai ekspresi cinta yang pulus Kedua, selalu berikan respon Pria cenderung lebih suka menyimpan pendapat dan perasaannya dalam hati Yang kerap kali diinterprestasikan sebagai sikap yang dingin oleh wanita Mulai sekarang, meskipun lo tidak sepakat dengan pasangan Tetaplah menerima pemikiran pasangan dan berikan respon yang baik Yang ketiga, tulis surat untuk pasangan Berkomunikasi dengan pasangan melalui pesan singkat, telepon, atau email mungkin akan terasa lebih mudah untuk lo Namun, mengkomunikasikan perasaan lewat surat yang ditulis secara manual ampuh membuat pasangan sadar bahwa dia adalah sosok yang terpenting buat lo Yang keempat, tuangkan perasaan lo melalui kata-kata Gunakan bahasa lo sendiri untuk mengagumkan pesan yang tulus Yang menunjukkan betapa besar rasa kasih sayang lo kepada pasangan Menyuruakan perasaan dapat membantu lo mengelola dan menghargai setiap perasaan yang muncul Contohnya nih, kamu tau gak Kalau aku suka kesulitan menyampaikan perasaanku Tapi serius deh, aku sayang banget melebihi apapun ke kamu Yang berikutnya, selalu hubungi dia kembali Meski sekadar untuk berkata, aku sayang kamu Kejutan yang negatif ternyata berdampak sangat signifikan terhadap kepuasan hubungan lo Untuk menyegah timpulah kejutan-kejutan yang negatif Pastikan lo menjaga tingkat kepuasan dalam hubungan agar selalu tinggi Intinya, selalu komunikasi Yang berikutnya, hargai dia saat lo berdua Walaupun sedang berdebat Jika pasangan terlihat enggan untuk mengakhiri percakapan Meski percakapan tersebut membuat lo kesel, membuat lo muak Tapi berusahalah untuk tetap menghargai kebutuhan emosinya Jika lo gak bisa meningkapi dengan tenang Suarakan perasaan lo tanpa mengabaikan pendapatnya Yang berikutnya, sampaikan seberapa besar rasa sayang lo kepadanya Manusia cenderung mudah menganggap enteng suatu yang mereka pahami kebenarannya Seperti rasa cinta mereka kepada pasangannya Ingat kembali diri lo terhadap kenyataan tersebut Dengan terus menerus menyampaikan kepada pasangan Tanyakan apa yang dia sukai dan apa yang bisa lo lakukan untuk membuatnya lebih bahagia Tindakan tersebut membuatnya menyadari bahwa kebahagiaan penting untuk lo Selain itu, menunjukkan perhatian lo terhadap kesejahteraannya adalah indikator kasih sayang yang sangat kuat Dan lo bisa bertanya, mungkin Apa sih hal-hal yang bikin kamu seneng? Padahal sebenarnya itu gak bagus atau norak? Yang kedua, kalau lo bisa kayak gini atau kalau kamu bisa kayak gini di dunia ini Apa yang bakal kamu lakuin? Itu contoh salah satunya Nah, buat dia merasa penting Bicara lah kepadanya dan tanyakan keadaan yang tulus Biasanya nih, wanita berkomunikasi dengan cara membagi informasi dirinya atau personalnya Perasaannya dan ketidakberdayaannya Simbangkan respon lo dengan cara mengekspresikan perasaannya dengan sejelas mungkin Singkirkan kalimat, oh begitu ya, oh begini ya Dan lo harus bisa ganti dengan kalimat-kalimat yang menyejukkan seperti Oh iya, kamu harusnya kayak gini Dan kamu sebenarnya udah benar, tapi kurang Mungkin kalimat dengan seperti itu Membuat dia merasa tenang Dengarkan dia dan berusaha lah semaksimal mungkin untuk meredakan kekeselannya Meskipun lo tidak tahu harus berkata apa Setidaknya peluk atau salurkan kepalanya dia ke bahu lo Atau tempelkan kepalanya dia ke bahu lo Yang tidak mudah Namun ini perlu lo lakuin untuk menunjukkan bahwa lo memang bisa melakukan hal tersebut Bahwa lo bisa menyayangi dia lebih dari sekedar yang dia tahu Tegaskan kepadanya dengan kalimat seperti Segalanya pasti baik-baik aja kok Kadang-kadang aku juga merasa begitu kok Tenang, aku ada disini untuk kamu Lalu berikutnya Jangan pernah membandingkan dengan mantan pacar lo Membuat perbandingan adalah bagian alamiah dalam proses komunikasi manusia Namun kebiasaan membandingkan pasangan dengan mantan pacar Secara tidak langsung dapat membuatnya merasa sedang berkompetisi dengan mantan-mantan lo Mungkin itu adalah beberapa cara buat lo bisa lebih menyayangi pacar lo Lebih menghargai pacar lo Atau lebih menghargai dan menyayangi pasangan lo Ingat manusia itu butuh namanya bonding atau pengikat Dimana setiap pengikat itu butuh namanya keseriusan Kalau lo gak bisa mengekspresikan suara lo atau pesan lo dengan tulus Atau sekedar seperti ya bercanda Atau seperti tidak tulus atau kekanak-kanakan Dia bisa mengetahui loh sebenarnya Nah maka dari itu coba lakukanlah hal tersebut dari hati Jangan sekedar untuk main-main Oke mungkin video ini hanya sekedar seperti itu Semoga bisa bermanfaat Ingat video ini bukan hanya untuk pacar Tapi untuk pasangan juga bisa ya Untuk tuami istri dan untuk yang lainnya Oke terima kasih untuk yang telah mendengar Dan yang telah menonton video ini Semoga kalian sehat selalu dan Terima kasih telah menonton